Hubungan kedekatan Ayu Ting Ting dan Boy William menjadi sorotan Ayah Rojak. Pasalnya Ayu Ting Ting ketahuan oleh Ayah Rojak sedang teleponan dengan Boy William. Santak Ayah Rojak langsung bereaksi saat tahu Ayu Ting Ting teleponan dengan Boy William. Hal itu terekam ketika Ayu Ting Ting dan Ayah Rojak tengah melakukan syuting untuk acara TV. Tiba-tiba Ayu Ting Ting mengeluarkan ponselnya dan menerima telepon dari Boy William. Sembari mengaduk sesuatu di atas wajan Ayu Ting Ting mencoba fokus dengan Boy William. Dalam momen tersebut, Santak Ayah Rojak diam-diam menguping percakapan Ayu Ting Ting terdengar dalam obrolan Ayu Ting Ting dan Boy William yang saling menanyakan aktivitas. Keduanya menggunakan bahasa Korea untuk saling mengobrol. Hal ini membuat Ayah Rojak semakin mendekati Ayu Ting Ting. Semula Ayah Rojak berada jauh dari Ayu Ting Ting, tiba-tiba langsung kepo dengan obrolan putri pertamanya tersebut. Sikap Ayah Rojak tak hanya penasaran dengan obrolan Ayu Ting Ting, ia lantas mencoba suasana semakin ramai ketika melontarkan kata-kata yang menohok. Ayah Rojak secara terang-terangan menyebut Boy William sebagai calon menantu. Momen tersebut pun membuat orang-orang yang mendengar sebutan tersebut tertawa lepas bak tergoda. Namun Ayu Ting Ting tak menghiraukan omongan Ayah Rojak, ia masih fokus dengan Boy William yang masih menelponnya. Bahkan sentilan Ayah Rojak tak mempan untuk membuat Ayu Ting Ting bereaksi. Ayu Ting Ting lantas terus mengobrol dengan Boy William. Tidak hanya itu Ayu Ting Ting meminta Boy William menyapa penonton acara TV tersebut. Seketika Ayu Ting Ting langsung mengarahkan telepon ke arah kamera. Terlihat Boy William senyum semeringah menuruti permintaan Ayu Ting Ting. Dari momen tersebut membuat dugaan bahwa hubungan keduanya semakin akrab. Tandati begitu keduanya hanya mengakui sebagai teman lama yang kembali menjalin ke depan. Oke teman-teman itu sedikit berita dari channel vlog berita. Sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya. Assalamualaikum, bye-bye.